Rusak ya, rusak, robek, bolong karena kena cairan tersebut. Selain cairan berarti apalagi diaman, karena adakah sajam yang dibawa sama mereka pada saat itu? Sajamnya tidak ada, yang diamankan ya tentunya grigen yang berisi, diduga cairan berisi air keras tersebut, terus gayung yang digunakan untuk menyiram dan pakaian-pakaian korbannya yang ditamankan. Baik Pak Kapolsek, ini kan aksi penyiraman air keras kepada anggota polisi bukan pertama kali Pak, sebelumnya sudah terjadi di Jakarta Timur dan saat membuarkan tawuran juga. Nah ke depan ini bakal diusut tuntas nggak sih Pak? Penjual air keras ini kan membahayakan juga nih Pak. Baik, kita untuk penjual air keras ini, kita harus tahu dulu bahan yang terkandung di dalam air keras ini. Tentunya kita akan mengirim barang bukti air keras ini ke pus lapor, supaya kita tahu kandungan apa dalam air keras tersebut, dan kita bisa menentukan, bisa tahu regulasinya bagaimana sih air keras ini. Ya, air keras ini bagaimana, peraturannya bagaimana, nanti akan kami koordinasikan tentunya ke pimpinan satuan atas. Baik, berarti ke depan bakal melibatkan pus lapor ya Pak ya? Betul, betul. Kita akan berkoordinasi pus lapor, supaya jelas ini air keras ini kandungannya apa, kok bisa merusak pakaian, bisa hancur yang kena air keras ini. Terus sudah didapat gitu Pak ya? Ya. Sudah didapat gitu air keras ini Pak? Nah, itu air kerasnya yang perlu kita telusuri dari mana gitu. Mungkin juga ada pengawasan khusus nggak sih Pak, buat penjual atau mungkin orang-orang yang diindikasikan menjual air keras ini? Bagi pengawasan khusus, ya tentunya toko-toko kibinya kan harus... Terima kasih telah menonton!